Assalamualaikum teman-teman seperti biasa sebelum mulai mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Oke kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi nopel bagian 327 bagi yang baru bergabung selamat bergabung dan bagi yang belum subscribe subscribe dulu lah agar mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya Oke kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya Kinchen dan Jiruyu juga jatuh di lapangan di saat yang sama pedang karat dan pedang biru juga jatuh di sisi mereka berdua setelah keluar dari menara niat pedang kedua pedang ini kembali seperti pedang biasa tidak memancarkan kekuatan yang menakutkan seperti di menara pedang di saat yang sama pintu warisan juga menghilang di kehempaan kemudian Kinchen dan Jiruyu menghela nafas lega akhirnya mereka berdua saya masih hidup dan selamat akhirnya aku masih hidup aku pikir warisan pedang iblis adalah warisan biasa tidak menyangka aku akan jatuh ke dalam krisis dan bahkan hampir mati namun untungnya saya masih selamat berkat pedang karat dan pedang biru pedang fearless mulai saat ini kamu akan menjadi satu-satunya senjata ilahiku jangan khawatir aku akan membawamu ke puncak kejayaan kata Jiruyu kepada pedang fearless world miliknya sedangkan Kinchen dia cukup masih terkejut dengan kekuatan yang ditampilkan pedang karat di menara pedang sebelumnya namun Kinchen juga bersyukur kepada pedang karat karena berkatnya lah tapi Kinchen juga sedikit takut kepada pedang karat ketika aku dan kamu dipertemukan itu pasti ada takdir aku percaya itu selama kamu membantuku suatu hari aku akan membawamu ke puncak dunia bela diri kata Kinchen kepada pedang karat jika pedang karat benar-benar memiliki roh dia akan mengerti tekad Kinchen kemudian Kinchen berbalik ke arah menara warisan pedang iblis dia tahu keberadaan menakutkan macam apa yang tersegel di dalamnya suatu hari aku Kinchen akan kembali dan memasuki menara lantai 7 melumpuhkanmu dan membuat perhitungan kata Kinchen seraya menatap dingin ke arah keberadaan pedang hijau iblis Kinchen sebuah suara terdengar dan berjalan ke arah Kinchen Kinchen menoleh dan melihat Yukiansu melihat Kinchen dan Jiruyu yang sama-sama memalukan dan nampak terluka Kinchen dan Jiruyu sepertinya benar-benar berhasil memasuki lantai 7 lalu apa yang telah terjadi di antara mereka berdua gumam Yukiansu dengan penuh curiga wajahnya seketika berubah menjadi jelek seolah-olah hati Yukiansu merasakan sakit yang tidak dapat dijelaskan di sisi lain semua orang di lapangan gempar karena ada 4 titik cahaya yang memasuki lantai 6 walaupun 2 titik cahaya terakhir tiba-tiba menghilang dan mereka menganggap 2 titik yang menghilang tidak kuat menahan tekanan lantai 6 dan kembali ke lantai 5 saat ini semua peserta yang memasuki warisan pedang iblis telah keluar banyak dari mereka yang telah menerobos semua orang di lapangan memandang para peserta dengan takjub sial mengapa anak itu masih hidup seharusnya Tuan Hanli membunuhnya di dalam warisan kata Suang dan Suji yang ada di antara kerumunan orang wajah Master Sekte Yan 19 nampak senang karena ada yang mampu memasuki lantai 6 dan berpikir bahwa salah satu dari 4 jenius unggulan Sekte Pedang Iblisnya telah memasuki lantai 6 murid benih Sekte Pedang Iblis datang dan laporkan hasil kalian kata Master Yan 19 Hanli berdiri dengan bangga dan berkata saya telah memasuki lantai 5 dan hampir saja naik ke lantai 6 apa? semua orang terkejut mendapati bahwa orang yang memasuki lantai 6 bukanlah Hanli semua orang juga kembali dibuat terkejut di saat mendapati Suyan dan Leng Starpik juga tidak memasuki lantai 6 apa? bagaimana ini bisa terjadi? lalu siapa orang yang telah memasuki lantai 6? apakah itu Ye Wuming? ya itu pasti Ye Wuming tapi siapa tiga orang lainnya? mungkin itu Sui Yueqing, Chen Shishi, atau Du Qing Cheng semua orang berdiskusi satu sama lain apa? ada orang yang telah memasuki lantai 6 Hanli, Suyan, dan Leng Starpik juga terkejut mereka kira mereka yang paling atas ternyata masih ada yang mencapai lantai 6 hey, dimana Sui Yueqing? mengapa dia tidak ada di sana? bukan hanya Sui Yueqing, Yang Ling, dan beberapa orangnya juga tidak ada apa yang terjadi kepada mereka? mungkinkah mereka telah jatuh di warisan? beberapa orang berdiskusi di saat melihat Sui Yueqing tidak ada di antara 4 jenius unggulan Sekte Pedang Iblis Master Yan 19 yang mendapati hal itu pun menjadi sangat marah dimana Sui Yueqing? kata Master Yan 19 aura martial soperin tahap awalnya langsung menyebar dan menekan semua peserta kemudian hampir dari semua peserta memandang ke arah Hanli apa yang kalian lihat, aku tidak membunuhnya? kata Hanli Suyan berjalan maju kemudian dia berkata yah, Master Sekte Yan, Hanli yang telah membunuh Sui Yueqing bahkan di saat Leng Starpik memasuki lantai 5 Hanli juga ingin membunuhnya untungnya saya datang mendengar ini Master Yan 19 memandang Hanli dengan dingin Master Sekte Yan, percayalah saya tidak membunuh Junior Sui Yueqing kata Hanli dia meringis ketakutan semua orang di sana juga mencibir kepada Hanli pada akhirnya Hanli berkata Master Sekte Yan, saya tidak membunuh Sui Yueqing tapi saya tahu siapa yang telah membunuhnya siapa? katakan kata Master Yan 19 dengan marah itu mereka berdua, Kinchen dan gadis berbaju putih di sisinya kata Hanli seraya menunjuk ke arah Kinchen dan Jiruyu Master Yan 19 menoleh ke arah Kinchen dan Jiruyu auranya langsung menekan Kinchen dan Jiruyu bukankah itu anak yang berkomplik dengan Hanli sebelum memasuki warisan? lalu siapa wanita berbaju putih di sisinya? tapi saya harus mengatakan bahwa wanita ini sangatlah cantik di dunia ini ternyata ada wanita yang sangat cantik seperti itu ucap orang-orang di sekitar yah Master Sekte Yan wanita berbaju putih itu sangat kuat apalagi mereka berdua mencapai daub pedang emas tingkat 101 dan wanita ini memiliki senjata kuno yang sangat menakutkan jelas dia adalah orang yang membunuh Sui Yue King adapun saya dengan kekuatan saya saya tidak mungkin mampu membunuh Sui Yue King dan Yang Ling hanya kedua orang inilah yang telah menempati daub pedang emas yang mampu membunuh Sui Yue King apa kedua orang ini memasuki daub pedang emas? ini belum pernah terjadi selama seribu tahun semua orang di lapangan terkejut tapi ada beberapa dari Sekte Pedang Iblis yang mengetahui tentang harta karun di daub pedang emas tatapannya menjadi sedikit serakah Tuan Sekte, kita harus menangkap kedua orang ini untuk diinterogasi lebih lanjut kata penatua kelima dari Sekte Pedang Iblis kurang ajar, siapa yang berani menyalahkan mereka? kata Hong Ying dia adalah orang yang mengantar Jiruyu dari Istana Penegah Hukum siapa yang berani bertindak liar di Sekte Pedang Iblisku? kata Han Li kamu baru saja mengatakan bahwa dia adalah pembunuh apakah kamu ingin mati? kata Hong Ying melihat yang berbicara adalah Hong Ying dari Istana Penegah Hukum ekspresi Master Yan 19 langsung berubah baik dan di saat dia akan berkata tiba-tiba Han Li berteriak marah dari mana wanita pelacur ini berasal? beraninya berkata arogan di Sekte Pedang Iblis saya semua orang di lapangan terkejut sangat menyayangkan kata-kata Han Li Master Yan 19 juga terkejut mendengar ini Hong Ying langsung melayangkan cambuknya ke arah Han Li Han Li mencoba memblokirnya dengan pedang namun tetap saja dia dipaksa mundur terhempas dan terluka Master Sekte Yan wanita ini sangat arogan pasti dia adalah komplotan dari kedua orang ini kata Han Li Master Sekte Yan memandang Han Li dengan marah buka matamu itu adalah Hong Ying Istana Penegah Hukum beraninya kamu tidak sopan kepadanya kata Master Yan 19 dan langsung menampar Han Li dengan keras Han Li terpental dan memuntahkan darah lalu Master Yan 19 menangkupkan tangan kepada Hong Ying dan meminta maaf kepadanya atas kelancangan Han Li tolong ajari muridmu itu jika dia masih ingin hidup dan satu lagi identitas nona mudaji sangat dalam tidak mungkin membunuh murid Sekte Penang Iblismu kata Hong Ying ya saya mengerti terima kasih atas kebaikan petugas Hong Ying kata Master Yan 19 melihat Hong Ying Ji Ruyu terbang dan berhenti di sisinya nona mudaji apakah kamu baik-baik saja kata Hong Ying di saat melihat penampilan Ji Ruyu yang tidak terlalu baik aku baik-baik saja kata Ji Ruyu syukurlah Hong Ying menghela nafas lega Ji Ruyu ini adalah keponakan Komandan Ji Hongchen jika terjadi apa-apa kepadanya Hong Ying pasti akan mendapat masalah besar namun saat ini penatua kelima dari Sekte Pedang Iblis meraung marah tidak terima dan menyerang Hong Ying akhirnya dia mati di tangan Hong Ying melihat itu Master Yan 19 marah namun dia tidak berani berbuat apa-apa kemudian dia menghela nafas dalam-dalam dia tidak boleh menyinggung istana penegak hukum istana penegak hukum memiliki reputasi yang sangat tinggi di langit utara di belakangnya ada istana berkabut pada akhirnya Master Yan 19 menatap Han Li dan berkata Han Li siapa yang telah membunuh Sui Yue King mendapati bahwa identitas Ji Ruyu tidak biasa akhirnya Han Li hanya bisa menuduh Qin Chen kemudian dia berkata sepertinya bukan wanita itu tapi Qin Chen yah dialah yang telah membunuh Sui Yue King Master Yan 19 tertegun sejenak yah Qin Chen sebelum memasuki warisan anak ini mampu menahan tekanan dari kuk dan di dao pedang dia memasuki tingkat emas yah kekuatan anak ini sangat kuat sepertinya dia mampu membunuh Sui Yue King Guma Master Yan 19 bagaimanapun dia tidak percaya Han Li yang membunuhnya karena dengan kekuatan yang dimiliki Han Li jika dia mau sekalipun dia tidak akan memiliki kemampuan untuk bisa membunuh Sui Yue King apalagi ditambah Yang Ling kamu membunuh murid benih sekte pedang iblisku mencari kematian kata Master Yan 19 dengan marah memandang Qin Chen tuan sektean saya tidak membunuhnya kata Qin Chen jangan berkelit Qin Chen kamu yang telah membunuh Sui Yue King kata Han Li heh kamu bilang aku yang membunuhnya apakah kamu memiliki bukti kata Qin Chen buktinya ada dalam dirimu sendiri jika aku menangkapmu aku akan mendapatkan buktinya segera Master Yan 19 melesat dan akan menangkap Qin Chen berhenti Zhao Kim Peng dan Han Gong Li berdiri di hadapan Qin Chen segera Zhao Kim Peng mengeluarkan lencana Master Alchemist tingkat 6 Master Sektean saya adalah Master Alchemist dari Papilun Langit Utara saya jamin Xiao Chen bukan pembunuhnya kata Zhao Kim Peng heh hanya Master Alchemist tingkat 6 Master Yan 19 mencibir apakah Sekte Pedang Iblismu selalu berperilaku seperti ini tanpa tahu siapa yang salah dan yang benar langsung menuduh saya kata Qin Chen hahahaha saya tidak peduli bocah kamu telah membunuh murid Sekte Pedang Iblisku hari ini kamu tidak akan bisa lolos kata Master Yan 19 seraya melesat ke arah Qin Chen tunggu kata Jiruyu mendengar ini Master Yan 19 berhenti dan menoleh ke arah Jiruyu ada apa? Jiruyu kemudian memanggil Yu Kiansu dan berkata saudara Hongying gadis ini adalah teman yang saya temui di dalam warisan dia bernama Yu Kiansu bakat bawaan yang luar biasa tingkat kultipasinya juga tinggi saya akan merekomendasikannya untuk bergabung dengan istana penegak hukum kata Jiruyu kepada Hongying baiklah karena nona muda Jiruyu yang berbicara saya akan memberitahu kapten untuk meninjaunya kata Hongying dia mendekat kepada Yu Kian bakat bawaan yang luar biasa pantas nona muda Jiruyu sangat menyukaimu setelah ini kita akan menjadi rekan kata Hongying Yu Kiansu bagaimana menurutmu? selama kamu bergabung dengan istana penegak hukum kamu tidak perlu khawatir lagi dengan sumber daya kultipasi teknik kultipasi dan juga anda tidak perlu khawatir dengan orang yang mengganggu kata Jiruyu dia meyakinkan Yu Kiansu mendengar ini Yu Kiansu tertegun sejenak dia bertekad untuk menjadi lebih kuat dia tidak ingin menjadi beban untuk Kian Chen dia selalu mengikuti Kian Chen tapi dia selalu tidak bisa membantu Kian Chen terlebih lagi saat ini Kian Chen sedang terancam oleh sekte pedang iblis selama dia bergabung dengan istana penegak hukum orang-orang sekte pedang iblis tidak akan berani mengambil tindakan kepada Kian Chen dan juga dia tahu Kian Chen sepertinya memiliki kebencian tertentu kepada istana berkabut dengan memasuki istana penegak hukum dia dapat mengumpulkan informasi tentang istana berkabut dan membantu Kian Chen memikirkan hal ini Yu Kiansu membulatkan tekadnya membuat keputusan dan berkata oke aku bersedia hahaha baguslah Jiruyu nampak senang lalu dia memandang ke arah Masterian 19 karena Yu Kiansu telah menjadi anggota istana penegak hukum jadi Kian Chen juga ada dalam perlindungan penegak hukum namun karena Masterian 19 tidak ingin membiarkan Kian Chen lolos begitu saja dia lalu berkata bocah aku akan memeriksa tubuhmu untuk memastikan bahwa kamu bukan pembunuh Sui Weking oke silahkan kata Kian Chen dia sama sekali tidak takut pena Tua Wu periksa anak ini kata Masterian 19 yah baik pena Tua Wu langsung mengeluarkan harta cermin kuno sebuah sinar cahaya keluar dari cermin itu dan memeriksa Kian Chen Kian Chen ini benar-benar berbahaya dia telah menghilangkan roh kebencian itu pantas dia akan sangat percaya diri kata Jiruyu benar saja tubuh Kian Chen sangat bersih akhirnya semua orang percaya bahwa Kian Chen bukanlah pembunuhnya Tuan Mudakin maaf atas kesalahpahaman ini kata Masterian 19 dia mengerutkan Kening jika bukan Kian Chen lalu siapa sebenarnya yang telah membunuh Sui Weking tidak perlu meminta maaf sekte pedang iblis telah mempitnahku bukankah kamu harus memberi Kian ini penjelasan kata Kian Chen penjelasan apa yang kamu inginkan Kian ini hanya ingin orang itu juga diperiksa kata Kian Chen seraya menunjuk Han Li Han Li tidak mungkin melakukan hal itu tapi untuk membuatmu percaya baiklah pena Tua Wu segera periksa Han Li kata Masterian 19 dia sangat percaya kepada muridnya baik Tuan Sekte segera pena Tua Wu mendesak harta cerminnya dan memeriksa Han Li Han Li berdiri dengan sangat percaya diri karena dia tahu persis dia tidak membunuh Sui Weking hahaha Kian Chen buka mata anjingmu Sui Yan Leng Starping buka mata anjingmu juga Han ini tidak mungkin membunuh rekan Sekte Ku sendiri kata Han Li seraya tertawa lepas namun tatapan semua orang tiba-tiba berubah menjadi tajam di saat melihat warna darah di dalam tubuh Han Li itu kutukan bloodline Sui Weking ternyata Sui Weking benar-benar dibunuh oleh orang ini mendapati ini Master Yan 19 langsung marah seorang pena Tua Ketiga dari Sekte Pedang Iblis berdiri nampak dia sangat marah Han Li kamu pena Tua Ketiga aku benar-benar tidak membunuh Sui Weking Han Li meringis ketakutan dia hampir gila Du King Cheng kamu ada di sana bersaksilah untukku kata Han Li melihat situasi sudah seperti ini Du King Cheng sama sekali tidak ingin ikut campur di dalamnya Han Li kamu dikeluarkan dari murid unggulan Sekte Pedang Iblis kamu akan dihukum atas kejahatanmu ini kalian tangkap dia kata Master Yan 19 karena kebenarannya sudah terungkap saya akan pergi kata Qin Cheng seraya memberi hormat tidak Qin Cheng kamu penjahat kamu tidak boleh pergi kata Han Li dia langsung melayangkan serangan kepada Qin Cheng kurang ajar Yu Qian Su langsung mengeluarkan pedangnya dan memblokir serangan Han Li kamu kamu juga pembunuh Master Sektean wanita ini juga bersekongkol dengan Qin Cheng untuk membunuh Sui Weking kata Han Li wajahnya sangat jelek kehilangan status murid benihnya dan kehilangan kualifikasi posisi putra Sekte bahkan malah akan dihukum saat ini Han Li nampak seperti orang gila Master Sektean beginikah caramu menghukum penjahat yang telah membunuh rekannya sendiri dan bahkan menyalahkan orang lain berkali-kali saya harus melaporkan hal ini kepada komandan untuk menyelidiki Sekte Pedang Iblismu secara menyeluruh kata Hong Ying mendengar ini hati Master Yan 19 bergetar matanya yang tajam menatap dingin ke arah Han Li telapak tangannya dikepalkan dan buar langsung menghantam Han Li tubuh Han Li hancur darah muncrak kemana-mana dan akhirnya dia pun mati semuanya telah selesai kalian boleh pergi kata Master Yan 19 kerumunan bubar satu persatu orang yang ada di sana pergi dan kembali ke tempatnya masing-masing oke guys sudah dulu ya jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya bagi yang sudah subrek mudah-mudahan dimudahkan rizkinya Mimin undur diri see you next and goodbye bye